Alhamdulillah Alhamdulillah Jadi boleh juga diambil kertas Silahkan ada kertas sebanyak InsyaAllah InsyaAllah Ya bisa dijadikan pengalaman Kita masih dalam keadaan sehat-sehat Dan bugar-bugar Untuk melaksanakan kegiatan Salat Idul Fitri Walaupun sebelumnya Kita berjuang Sambutan seragam Dari Bupati Goa Yaitu tadi kami sebutkan Bapak Doktor Yusman Ahamid Tapi Alhamdulillah Karena Bapak Kepala Pemerintahan Kelurahan Tamarunan Berada di tengah-tengah kita Maka InsyaAllah Beliau yang akan membacakan Sambutan seragam Bapak Bupati Goa Jadi memang biasanya Kalau ada sambutan-sambutan Ini biasanya Diwakilkan kepada pemerintah setempat Yang biasanya Yaitu Pak RW Tapi Pak RW ini Dia melaksanakan Salat Idul Fitri Di Sinjai Di kampunya Maka kita berikan tadinya Amanahkan kepada Pengurus masjid Tapi Alhamdulillah Ini satu berkah Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala Presiden Kelurahan Tamarunan Kelurahan Tamarunan Yang ketiga Tuntunan singkat Acara-tata acara Salat Idul Fitri Oleh Andi Muhammad Arif Yang keempat Iman Salat Idul Fitri Oleh Bapak Ustaz Subuhan SPDI Yang kelima Hatif Salat Idul Fitri Oleh Bapak Ustaz Arya Dijapar Eskong SHI MHI Untuk Mempersingkat waktu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar La Ilaha Illallahu Wallahu Akbar Allahu Akbar Walillahilham Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Wabihi Nasta'inu Ala Umurid Dunia Wadid Wassalatu Wassalamu Ala Surabhi Al-Anbiya Wal-Mursalin Wa La'alihi Wassabihi Ajmain Ammabad Syukur Alhamdulillah Senantiasa kita Panjatkan Khadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena atas Berkat Rahmat Dan Hidangannya Jualan Sehingga Kita masih diberikan Berbagai nikmat Baik nikmat Kesehatan Nikmat Kesempatan Dan yang lebih penting Adalah nikmat Iman Sehingga Sampai pada hari ini Satu syawal 1445 Injiria Atau yang bertempatan Pada 10 April 2024 Kita masih Dapat hadir Di tempat yang penuh Berkaitan Zakat Fitra Zakat Fitra Zakat Harta Infad Dan Sedekah Ramadhan 1445 Injiria Penermaan Zakat Satu Jumlah yang membayar Zakat Fitra Sebanyak 184 Kepala Keluarga Atau dengan rincian 731 orang Zakat Fitra Berupa beras Sebanyak 2.168 liter Zakat Fitra Berupa uang Sebesar 7.793.000 Zakat Harta Sebesar 1.450.000 Infad Dan Sedekah Sebesar 2.199.000 Penyaluran Zakat Panitiam Ambil Zakat Masjid Nuhalifat Menyalurkan Zakat Fitra Satu Kepada yang berhak Menerimanya Baik yang berada Di PT Nusata Marunang ORW 06 Maupun di luar Yaitu sebanyak 130 Kepala Keluarga Kedua Kepada Panti-panti Asuhan Ketiga Kepada Badan Ambil Zakat Infad Dan Sedekah Atau Basis Kelurahan Tamarunang Empat Total Zakat Fitra Berupa beras Yang telah Disalurkan Sebanyak 2.168 liter Total Zakat Fitra Berupa uang Yang telah Disalurkan Yaitu Sebesar 7.793.000 Rupiah Dengan demikian Zakat Fitra Baik berupa beras Maupun berupa uang Telah disalurkan seluruhnya Tanpa ada sisa sedikitpun Fitri 1445 Hijriah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Kita bersama-sama Memanjadkan puji syukur Kadirat Allah Subhanahu wa ta'ala Karena atas Rahmat Dan karunianya Sehingga kita Telah Sampai Kepuncak Bulan Ramadan Tahun ini Yaitu Pendidikan gratis Sistem Plus Berkelanjutan PAUK SPAS, Pendidikan Karakter Imtek Indonesia Program Satu Desa, Kelurahan Satu Sarjana Program Satu Desa, Kelurahan Satu Hafiz atau Program Mahasantri serta investasi sumber daya manusia se-4 abad Yang kedua, Bidang Kesehatan yakni BPJS gratis bagi penerima bantuan diurang pembangunan rumah sakit pertama penambahan kapasitas layanan rumah sakit umum daerah Seyusup dan Puskesmas serta pencegahan dan penanganan stunting Ketiga, Bidang Infrastruktur Pembangunan Jalan Jembatan, Pendidikan Perkotaan, Kelurahan Terbuka Hijau Seyusup Discovery Pembangunan Bumi Perkemahan Cadika dan Stadion Kaligua Yang keempat, Bidang Pertanian Bantuan Bibit dan Pupuk Pertanian Modern dan Pengembangan Sapi Prah yang disertai Pembangunan Industri Pengelolaan Susu Bekerjasama dengan Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang akan dilaksanakan di Belapun Rangan Kecamatan Pralor Yang kelima, Bidang Pariwisata dan UMKM yaitu pengembangan wisata budaya dan wisata alam dan pengembangan destinasi wisata baru Bidang UMKM meliputi pemberdayaan UMKM melalui rumah produktif dan klinik UMKM juga program e-katalog dan tokodaring dalam mendukung program pemerintah yang dibangga buatan Indonesia suatu gerakan nasional untuk mendukung produksi dalam negeri yang disosialisikan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia untuk mewujudkan program strategis tersebut dibutuhkan kolaborasi dan berbagi pihak yang kita sebut kolaborasi pentahelix perkenankanlah kami untuk menyampaikan tuntunan singkat datacara Salat Idul Fitri 1445 Jiria tahun 2024 Mesehi Salat Idul Fitri terdiri dari dua rakaat diawali dengan niat Usalli sunat al-idul fitri rakaat ini ma'umman lillahi ta'ala Allahu Akbar atau saya Salat Sunat Idul Fitri dua rakaat ma'umman karuna uhdillahi ta'ala Allahu Akbar kemudian dilanjutkan dengan membaca doa yuf hitah Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kazira wa subhanallah hibu purtang wasila dan seterusnya ini belum termasuk hitungan dari tujuh takbir yang masuk hitungan adalah lapasnya sebagai berikut Allahu Akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa Allahu Akbar ini baru terhitung satu takbir dan dilakukan sebanyak tujuh kali takbir pada rakaat pertama rakaat kedua terdiri dari lima takbir tidak termasuk dalam takbir bangun dari suju lapangnya seperti rakaat pertama Allahu Akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu Akbar sebanyak lima kali takbir pada rakaat kedua disampaikan kepada jemaah untuk lebih tertibnya pelaksanaan Salat Idul Fitri 1445 dimohon kepada jemaah untuk mengikuti imam secara tertib selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati